Jadi, I am a trustworthy person, reliable, kreatif, organized, and result-oriented. Very good. Jadi, saya orang bisa dipercaya, reliable ini juga hampir mirip dengan trustworthy. Tapi kalau reliable ini bisa diandalkan. Kreatif, organized, and result-oriented. Kamu tidak menyebutkan saya orangnya kuat, itu enggak harus ya? Kuat dan tahan lama. Enggak ya, enggak harus ya? Enggak ada kaitanya sama pekerjaan kalau kuat dan tahan lama itu. Kuat dan tahan lama. Tahan lapar, kuat dan tahan lapar. Oke, next. Kenapa kamu ingin bekerja di syarikat kami, Andrew? Karena, in my opinion, this company is one of the best company, and I want to pursue a career here. Karena, in my opinion, this company is one of the best... The best apa? Company? Companies, ya. Companies. In Indonesia, atau gimana? Because, in my opinion, this company is one of the best companies. Apa jawab terusannya? And I want... And I want... Pursue a career here. Pursue a career here. Because, in my opinion, this company is one of the best companies, and I want to pursue... Jadi, kurang tuh, ya. I want to pursue a career here. Good. Oke, sekarang yang ini. Saya mungkin tanya semuanya, enggak apa-apa. Mungkin yang lain bisa belajar. But why do you want to be an airline staff? Why do you want to be an airline staff? Because... Because... I wish it could be a part of Ireland. Oh, jadi kamu berharap... Pengen menjadi bagian dari sebuah airline. Airlines, yes. Oh, oke, oke. Kamu berharap, ya. Berarti, because I have an aspiration to be part of this airline, ya. Of this airline. Karena kamu... Karena saya memiliki aspirasi atau cita-cita untuk menjadi bagian dari airline ini. Itulah makanya kamu pengen jadi airline staff, ya. Airline staff. Oke, good. Yang lain, boleh jawabannya lain. Boleh sama seperti ini. Tapi saya mengharapkan lain, ya. Jadi, tidak sama. All right. Now, tell me about your weakness. What is your weakness? My weakness, I don't have the confidence to speak in front of many people. Oke, berarti ini kelemahan di masa lalu, ya. Berarti kelemahan di masa lalu. My weakness is that I don't have confidence to speak in public, ya. In front of a lot of people. In front of a lot of people. Nah, cara kamu menanggulangi kelemahan ini bagaimana? Lebih banyak belajar. Belajarnya belajar apa, dong? Belajar mengalah atau belajar sabar atau belajar apa? Saya bersedih. Jadi, kamu caranya menanggulangi mestinya yang berkaitan dengan kelemahanmu. Kalau nggak punya confidence untuk berbicara in front of a lot of people, ya. Berarti, I am trying to overcome that weakness by, mungkin dengan menonton video-video tentang public speaking, ya. Public speaking. By watching YouTube videos on public speaking. Jadi, mengatasinya dengan cara banyak nonton video yang berkaitan dengan public speaking. Karena kan ngomong di depan umum, kan, kelemahan kamu? Iya, sir. Kalau ngomong mungkin kamu lemah, ya, kelemahan. Kalau joget-joget di depan umum mungkin enggak, ya. Bisa, ya, mungkin. Oke, next. What is your greatest strength? What is your greatest strength? My greatest strength, I hardworking, fast learner, and... Oke, my strengths, my greatest strengths are... I'm hardworking, fast learner... That are I am... Oke, gini ya. My greatest strength is that I am a hardworking, Fast learner, fast learner, sama apa lagi? Reliable. Reliable. Oke, reliable ya. Oke, oke, ya, oke. Tadi mirip dengan yang why should we hire you, ya. Jadi, saya pekerja keras, cepat belajar, dan reliable. Tapi kamu yakin bisa keras, kerja keras, bisa. Ya, 100%. Bisa, lah. Masih muda kalau bisa keras, lah. Kalau enggak keras harus diperiksakan. Kedokter. I am a hardworking, fast learner, and reliable. Oke, good. Jadi, cara menjauhnya seperti itu. My greatest strength is that I am hardworking, fast learner, and reliable. Very good. Terus, how do you manage a complaint? I mean mistake and apologize. Wah, ini, ini, ini. Kan kalau ada complaint bagaimana? Kamu enggak langsung minta maaf dong? Kalau ada orang complaint kok kamu minta maaf? Gimana kira-kira kalau ada orang complaint? Ini gimana tiket saya tertulis saya VIP? Oh, ini saya dapat ekonomi. Ini tiket saya bisnis atau bagaimana lah ya orang complaint ya? Nah, itu bagaimana? Masa kamu langsung minta maaf? Oh, iya, minta maaf. I'm sorry. Ya, itu, minta maaf, itu menasib-nasib Anda seperti itu. Nah, gimana? Kalau ada complaint bagaimana? Berbicara dengan baik, sir. Oke, jadi yang pertama dengerin dulu complaint-nya, ya kan? Dengerin. Berarti, I manage complaint by first listening to the complaints Attentively, ya. Nah, ini mungkin jadi jawaban standar saja, ya? Ya. Standar saja, nanti yang lain juga begini. I manage complaints by first listening to the complaints attentively. Jadi, pertama dengerin dulu. Kemudian, then, I will find solution or people who can solve the problem. Ya, udah gini. Jadi, dengerin dulu. Kemudian baru menemukan solusinya. Atau menemukan orang yang bisa memencahkan masalah itu. Kan mungkin bukan kamu, tapi dari pihak manajemen atau dari divisi yang lain, ya. Umpamanya, kalau ada tas hilang bagaimana? Pastinya kok nggak ada. Seperti itu. Jadi, ini jadi jawaban standar saja. Yang lain mungkin bisa dicatat. I manage complaints by first listening to the complaints attentively. Then, I will find solution and people atau or, ya. Or, ya. Bukan and, tapi or. Kalau kamu bisa memecahkan sendiri, kan, nggak perlu orang lain, ya. Or people who can solve the problem. Tapi ini sudah saya rekam, kok. Nanti saya kirimkan ke kalian dalam bentuk YouTube. Oke, start. Yes. Next. Andrew. How much is your expected salary? My expected salary 5 million and 10 million. Oh, gini. Jadi, cara menjawabnya yang diplomatis begini. Based on my evaluation. On myself, ya. Jadi, berdasarkan penilaian saya terhadap diri saya sendiri, itu kan. And my job. On myself and my job. My job. I would expect the range from 5 to 7 million. Jadi, saya mengharapkan range dari 5 sampai 7 juta. Jadi, ini jawaban cukup diplomatis, ya. Jadi, kan, kamu nilai diri sendiri dulu, dong, ya. Jadi, boleh. Setelah saya ngaca, tadi, saya bisa lihat bahwa gaji saya itu seharusnya segini. Muka-muka saya ini muka 7 juta, nih, gajinya. Karena skincare saya saja 4 juta, ya. Makan cuma 3 juta. Saya kadang nggak makan pilih skincare-an, ya. Yang penting skincare-an. All right. Kan gitu, kan. Nanti kalau dijawab yang cewek-cewek, gitu aja. Candap-candap. All right. Next. Gabriel, Andrew. What do you know about this company? I read on your website that you are one of the best and foremost company and get many awards and you serve more than 40 companies. Nah, gimana tadi diulang? From? I read. Oh, iya. From what I read, ya. From what I read. From what I read. Gimana itu, bacanya? I read I read on your website. On your website. On your website. That you are your company. Your company. One of the best. Is one of the best. Is one of the best. the best. The best. And famous company. Oh, OK. And famous companies. Is one of the best and famous companies in the country, itu ya. Di negara, di Indonesia. Terus. And get many awards. OK. has received many awards. and you serve more than 40 companies and you serve and you have served more than 40 companies 40 companies 540 companies Oh kamu sudah melayani 40 perusahaan sejauh ini ya oke very good ya yang lain juga bisa ini di dijadikan template ya maksudnya dijadikan jawaban tapi kan kita harus berdasarkan fakta ya kalau perusahaan kamu kamu jadi harus membaca juga perusahaan yang kamu lamar itu apa ini kebetulan ini perusahaan apa ini yang yang pemelayani 40 ke apa apa nama perusahaan apa-apa terus eh apa ya enggak tahu ser pokoknya kemarin saya baca udah lupa ser jadi harus berdasar fakta ya umpamanya ini ini adalah umpamanya garuda atau peta Angkasapura ya umpamanya ya umpamanya ini satu ya umpamanya ini PT Angkasapura jadi seperti ini tapi kalau nanti yang kamu laman perusahaan lain ya jangan ngomong tentang PT Angkasapura ya ya ini caranya menjawab seperti ini jadi from what I read on your website your company nah ini jadi kamu mendasarkan kata-katamu tuh pada data yang kamu dapat ya very good seperti ini ini jawabannya nyambung banget ya oke good next what do you what is your biggest achievement my biggest achievement is being able to give a good presentation at work kapan itu ngasih presentasinya di acara apa di acara apa at work sir jadi begini biggest achievement ini kan prestasi terbesar ya jadi cara cara menjalankan prestasi terbesar itu adalah umpamanya pernah juara lomba pidato juara lomba debat entah itu juara dua tiga atau apa nah kalau pernah kamu pernah ngasih presentasi itu presentasi di acara apa momennya saya pernah ngasih presentasi di acara seminar atau bicara sertifikat in English speech reading competition about independence day ah oke very good gimana my my biggest achievement is that I won saya memenangkan I was got a certificate in English speech I joined an English speech contest ya yes contest ah di tahun berapa ini 2020 ya into 2020 dimana nah boleh kan orang menerjauh pencapaiannya nggak nggak selalu yang wah gimana gitu kan ada yang yang juara satu lomba lari dari kenyataan lomba apapun itu bisa bisa dimasukkan ya tapi jangan yang lomba yang makan kerupuk itu dimasukkan ya jangan ece-ece jangan jadi seperti ini boleh atau lomba atau pernah ikut seminar boleh seminar eh finansial namanya di tahun berapa itu boleh ya ya kan nggak harus lomba ya oke jadi cara menjawabnya seperti ini my biggest achievement is that I joined an English speech contest in 2020 at school very good ini nyambung jawabannya ya dengan pertanyaannya nah sekarang yang berikutnya ya do you have any work experience before uh yes sir yes yes pengalamannya dimana oke so you you have a work experience before I work in a restaurant okay I used to work at a restaurant restaurant seperti apa sebagai waiter ya as a waiter as a waiter tahun dari tahun berapa 2020 and 2021 oh dari 2020 sama 2021 ya jadi from 2020 to 2021 ya terus selain itu kan kamu lihat OJT juga kan mestinya ya OJT itu juga termasuk pengalaman kerja ya itu juga disebutkan ya and I also join on the job training training I joined on the job training at PT Angkasapura ya ya Angkasapura dari bulan apa sampai bulan selama dua bulan kan biasanya ya for two months ya for two months dari tahu dari bulan apa from November Januari to Januari mungkin ya Januari from November to Desember from November to Desember 2021 nah itu juga cara menjawab bahwa kalian punya pengalaman ya and I also joined on the job training at PT Angkasapura for two months from November to Desember 2021 ya oke jadi itu cara menjawabnya yang lain juga diperhatikan nah yang terakhir do you have any question for me yes yes if I pass to the next day when I will I will be contact again ya very good jadi boleh seperti itu ya if I am if I pass to the next stage the the okay to the next stage I pass this test, this interview, when will I be contacted? Oke, good. Boleh seperti itu. Jadi nanya kalau saya keterima saya bakal dikontak kapan? Itu boleh seperti itu. Tapi itu nilainya sebenarnya kurang. Yang lebih bagus lagi kalau kamu menanyakan tentang perusahaan itu, tentang kulturnya, tentang kultur perusahaan itu. Misalnya, I want to know more about the working environment in this company. Boleh seperti itu. Jadi saya ingin tahu lebih banyak tentang lingkungan kerja di perusahaan ini, boleh? Boleh seperti itu. Atau boleh juga kamu nanya, at what is the company expecting from me during my first three months working here if I am accepted. Jadi if I am accepted-nya di depan saja. Jika saya diterima kerja di sini, what is the company expecting from me during my first three months working here? Gresta, Gresta, Gresta. Seperti itu ya. Jadi boleh. Jadi ada tiga pilihan pertanyaan, it's up to you. Tapi mestinya yang dua terakhir ini lebih, apa ya, lebih pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya. Karena kalau cuma nanya, kapan dihubungi kan berarti kamu udah kayak gimana ya? Ini udah yakin banget ini orang yang diterima. Ya, oke. Thank you very much. Itu jawabannya nyambung semua, Andrew. Nanti juga yang lain dia bisa jadi, apa namanya? Referensi ya, referensi. Oke. Sebentar, saya ke Kupang dulu. Datanya sudah ada yang jadi ya. Elisabeth. Halo Elisabeth. Elisabeth Ananias ya. Elisabeth masih ada tidak? Elisabeth, udah nggak ada ya? Oke. All right. Nanti mungkin pas dia kembali, ini saya nilai dulu. Ya, Elisabeth salah dua ya. Jadi scrollnya 80. Oh, 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 oh. Maria, random ya, saya nanya-nya ya. Random. Thank you very much for coming up for the interview, Maria. Please tell me about yourself. Oke. My name is Maria Claudia Hutajulu. I'm 21 years old. I'm from North Sumatra. I'm from Tadikapuri in 2021. And now I'm planning to become a line shop. Very good, very good. Oh, so you are from North Sumatra ya? Yes. From North Sumatra. And then when did you move to Manado? Since March. Oh, since March this year? Yes. Oh, jadi baru bulan tahun ini ya, pindah ke Manado-nya ya? Iya. So, all of your family is still in North Sumatra? No, they are in Jayapura, Papua. Oh, oh, okay, okay. They moved to Jayapura, Papua? Yes. Your father and your mother? Yes. Because they work in Jayapura or what? Yeah. Okay, they work in Jayapura ya? Is it only your father or your mother that works in Jayapura? My father. My father. What does he do? My father has passed away four years ago. Yeah, yeah, okay. He passed away ya? But before he passed away, he worked in Jayapura ya? Yeah. As what? What does he do? PNS. Ah, okay. Civil Servant ya? PNS, okay, good, very good. Okay, so now your mother is in Jayapura or already moved to Manado as well? In Jayapura. In Jayapura. So, right now you live only with your friends ya? Not with your family ya? In Manado? Yeah, with my friend. So, you don't have any family in Manado, right? Very good. Please tell me why do you want to work at this company? I want to work here because the way of the way of service to passengers on these airlines is very well. Very good. Jadi, jawaban juga, why do you want to work at our company? Because your company, the way this company serves the passengers is very good. Yeah, it's very good. Jadi, cara melayani pelanggannya bagus. Makanya saya pengen kerja banget kerja di sini. Okay. Please tell me about your weakness. What is your weakness? My weakness. My weakness is that I can get nervous so easily and like confidence. But to overcome this, I pray, believing in God, and I read a lot of motivational words. Very good. Jadi, tadi apa? Nervous ya? I get nervous easily and I overcome that weakness by praying to God and by reading a lot of motivational words. Jadi, kata-kata motivasi. What is your favorite motivational word? Apa kata-kata motivasi favoritmu? I don't know how to tell in English, but in Indonesia, it's like, jika kamu bilang kamu bisa, maka kamu akan mencari segala cara agar kamu bisa. Tetapi, jika kamu bilang kamu tidak bisa, maka kamu akan mencari cara untuk menghindari itu. Very good. If you say, ya. Okay. Nanti mungkin itu, you should find it in English, ya. Yang bahasa Inggrisnya, ya. Okay. Kalau kata-kata favorit saya itu, jangan membenci dirimu sendiri. Karena itu adalah tugas orang lain. Ya. Very good. What is your greatest strength, Maria? My greatest strength is that I'm disiplin, I'm hardworking. And then able to work in groups or individually. Very good, ya. Very good. Nyambung banget jawabannya. Next. How do you manage a complaint? First, I will listen to passengers complain with patiently. And I will explain to them what will happen with a nice way. And then fulfill what the passengers need. Okay. Gimana tadi? First. I will listen to passengers complain. I will listen to the passengers complain. Patiently. Patiently. Ya, patiently. Patiently. Jadi bukan with patiently, tapi patiently. Itu saja ya. Patiently. Terus. Explain to them. Bagaimana? Explain to them. Explain to them. Explain to them. What can happen, ya. What can happen. Atau explain to them. Maksudnya gimana nih? Menjelaskan ke mereka. Maka yang sebenarnya terjadi. Oh, begini. Explain to them about the solution. Okay, give explanation to them, ya. Then give explanation to them. Give them explanation. Explanation with a nice way. Nicely. 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 Terus? And then fulfill. Then. Fulfill. Fulfill. What passengers need. Ah, okay. Mungkin bukan begitu. Maksudnya kan memberikan solusi kan. Berarti then take action kan. Take action based on the complaint kan. Based on the complaint. Kemudian melakukan aksi berdasarkan complaint itu. Bukan memenuhi kebutuhannya itu dong. Tapi complaint-nya apa, kamu bertindak berdasarkan complaint itu. Ya. Okay, sir. Then take action. Take action. Take action. Pake S boleh ya. Take action based on the complaint. Okay. Very good. Nanti bisa di, apa namanya. Dijadikan juga referensi buat yang lain. Let me see. Ini udah berapa menit ya. Rekamannya. I think it's already almost 15 minutes. Stop. Get this stuff. Let me see.